Intro Belum selesai dengan vario 160cc tahun 2021 Eh ternyata produsen Honda sudah kembali lagi memproduksi kendaraan barunya Yang diberi nama Elite 125 Nah, yang jelas tidak kalah saing dengan saudaranya lho Mulai dari tampilan, spesifikasi, dan bahkan juga fitur yang disediakan Berikut ini, Honda luncurkan saudaranya vario Yaitu Honda Elite 125 Keunikan Honda Elite 125 Yang unik dari motor Honda ini punya kombinasi kaki-kaki yang gak umum Ring roda depan adalah dengan ukuran 12 inci Sedangkan belakang menggunakan ukuran 10 inci Jelas lah, untuk Meksiko dan Taiwan sih gak masalah Karena jalannya sudah kebanyakan yang mulus-mulus kalau di kota Lah, kalau di Indonesia gimana dong? Kayaknya emang butuh adaptasi lagi nih Perkara lingkar roda itu sendiri Yang amat sih ukuran 14-14 inci Tapi sekarang Matic dengan ring ukuran 12-12 inci Juga udah mulai bagus dan positif penetrasi pasarnya saja MM Block melihat Kalau iya pihak pabrikan Honda AHM mau mengeluarkan model ini Maka yang jadi sasaran adalah Yamaha Frigo Secara model, mesin dan genre emang head-to-head dibandingkan dengan lainnya Model sekutik kekinian dengan ring roda berukuran imut Mesinnya juga 125 cc berpendingin udara Kalau vario kan pendingin cairan Jenrenya sekutik dek rata juga ini ya guys Hmm, makin banyak pilihan Matic nih Gimana sobat? Kalian sudah mulai tertarik untuk memilikinya? Honda Elite 125 atau RX 125 di pasaran di Indonesia? Opinimu ditunggu loh Jika memang hadir di negara kita Kira-kira kalian bakal jadi orang pertama yang memiliki kendaraan baru ini gak sih? Oke, see you bye-bye guys Number 2 Desain yang menarik dari Honda Elite 125 Sekutik Honda terbaru ini diketahui telah dibekali dengan mesin 124,9 cc satu silinder berpendingin udara Mesin itu bahkan juga didukung dengan teknologi PGM-FI sehingga diklaim lebih irit bahan bakar Honda Elite 125 sudah sanggup untuk mencatat tenaga maksimum sampai 9,34 dk di 7500 rpm Sementara untuk torsinya sendiri menembus 10,3 nm pada 6000 rpm yang disalurkan ke transmisi CVT Nah, dalam urusan kaki-kaki sekutik baru ini menggunakan pelet berdiameter 12 inci di depan dan 10 inci di belakang Dengan banyak kelebihan mulai dari sistem pengereman CBS atau Kombi Bike System Dengan rim depan cakram dan belakang kromol Oh iya, Honda Elite 125 hanya meluncur di Brazil seharga Rp 8.250 rial Brazil Atau setara dengan Rp 25 juta saja lho Dengan mesin yang diusung 125 cc bisa dong jika dibandingkan dengan Honda Vario 125 ISP Dari website resmi AHM, harga Honda Vario 125 dibanderol dengan harga Rp 21.133.000 UTW Jakarta guys Lucu ya desainnya Pakai roda berdiameter kecil dan juga terlihat berbeda dengan kendaraan yang sudah diproduksi Honda sebelumnya Apakah dengan munculnya desain patent yang terdaftar di Indonesia? Honda Elite atau Honda RX 125 ini akan rilis di negara Indonesia Belum tentu juga nih guys, mungkin saja mereka mendaftarkan desain patent tersebut sebagai antisipasi Supaya hasil desain Honda tersebut tidak dibajak Atau bahkan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab di tanah air Hehehe Imho Kalau menurut kalian gimana nih sobat otomotif? Ada yang tahu informasi lanjutan tentang kendaraan yang baru saja mengguncang dunia otomotif dunia ini? Jika iya silahkan komentar di bawah ini ya guys Hitung-hitung sebagai referensi bagi kalian semua untuk lebih mengenal kendaraan yang baru saja dirilis oleh pihak Honda ini Memang, pada dasarnya banyak yang sudah menunggu-nunggu kehadirannya Padahal, baru sketsa gambarnya saja loh yang muncul di media Namun sudah membuat para pecinta otomotif terutama Honda menjadi gergetan Hehehe Emang ya, Honda nggak ada duanya guys Selalu saja memberikan kejutan menarik Nomor 4 Perbedaan nama NSC125 atau Honda RX125 Perbedaan lainnya yang sangat signifikan walaupun sama-sama pakai ban dengan ukuran 90x90-12 inch dan belakang 100x90-10 inch Tapi, keduanya memiliki desain palang velg yang berbeda Kedua sekutik tersebut sama-sama memiliki spesifikasi mesin 125cc satu silinder Dengan berpendingin udara Bahkan, dengan dimensi panjang x lebar x tinggi sekitar 1737 x 692 x 1120 mm ini Mampu mencapai power maksimum sebesar 6,57 kW pada 7500 rpm dan torsi sebesar 9000 atau 9,39 nm pada 6000 rpm Tapi, meski demikian motor sekutik yang mirip vario Tapi, bengkak ini terlihat nggak umum seperti sekutik konvensional di Indonesia Namun, fitur Honda RX125 ini ternyata lebih komplit loh pemirsa Sebesar saja lampu depan LED, speedometer full LCD negatif digital, rem XCBS, pengabut bahan bicar full injection, dan lampu rem yang punya desain sporty abis Jelas, terlihat menarik ya untuk desain maupun fiturnya Mungkin kekurangnya dari ukuran kaki-kaki saja Dimana yang tidak umum untuk sekutik di tanah air, dimana memiliki ukuran velg 14 inci 5. Nama yang diusung oleh Honda untuk unit barunya Setelah mimin telusuri, ternyata bagian front end atau moncong depan motor tersebut adalah punya motor ini Gimana? Mirip banget bukan? Motor apakah itu kira-kira? Ternyata, mimin sudah bahas motor tersebut dalam dua versi Antara lain, motor yang dijual di Cina dan juga di negara Amerika Latin Salah satunya di Brazil dan Meksiko Gitu ya? Nah, kedua motor tersebut adalah sama Yang menjadi pembeda cuma dilabel atau merek penamaan motornya Dimana di Tiongkok sendiri diberi nama Honda NSG 125 atau Honda RX 125 Sedangkan di negara Amerika Latin, namanya berubah menjadi Honda Elite 125 Nomor 6 Kehadiran di tahun 2021 Biasanya sebelum motor baru yang dirilis oleh pabrikan kita Terlebih dahulu disuguhkan dengan beragam macam bocoran Baik secara tulisan, gambar sketsa, maupun foto shipsuit Ketika calon motor baru dites di jalanan umum Ya kan guys? Ada juga sebagai indikasi jika calon motor baru akan segera hadir adalah melalui sebuah gambar patent Yang didaftarkan oleh pabrikan itu sendiri Biasanya jika sebuah pabrikan mendaftarkan gambar patent Maka tak lama motor baru akan muncul segera Nah, baru-baru ini muncul sebuah gambar patent Yang didaftarkan oleh pabrikan Honda Jepang Dimana itu merupakan sebuah gambar patent Yang sepertinya mengarah ke sebuah desain bagian depan motor skuti Gambar patent itu baru diungkap Wahai GTMC Block tersebut didaftarkan oleh pihak Honda Jepang Tapi bukan di negara mereka sendiri loh Melainkan di Indonesia Lebih tepatnya di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan HALM Republik Indonesia pada bulan Maret 2019 kemarin Wah, apakah ini berarti jika kendaraan baru ini akan rilis di Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, biar waktu saja yang membuktikan ya guys Yang akan saya bahas adalah mengenai desain patent motor tersebut Yang bikin mata terpelungu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!